Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung menutup layanan kunjungan bagi seluruh warga binaan. Penutupan ini dilakukan sejak 23 Maret 2020 sebagai upaya penjagaan penyebaran COVID-19. Penutupan sementara layanan kunjungan dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai gantinya, layanan kunjungan lapas dialihkan dengan layanan video call melalui WhatsApp dengan cara mendaftarkan diri ke nomor yang sudah disediakan lapas, baik bagi warga binaan maupun pihak keluarga. Lapas Kelas 2B Tanjung juga menyediakan fasilitas video call di depan lapas bagi keluarga yang terlanjur datang ke lapas. Meski layanan kunjungan ditutup sementara, namun lapas Kelas 2B Tanjung masih menerima titipan barang bagi warga binaan. Layanan penitipan barang dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk sementara kunjungan kami ditiadakan, yaitu tapi kami tetap memberikan fasilitas. Yang pertama dengan video call, baik melalui di rumah bisa komunikasi maupun datang. Kita sudah memberikan fasilitas, tapi tetap kita berusaha di depan. Artinya dia masih tetap komunikasi ke warga binaan yang ada keluarganya yang ada di dalam. Penutupan layanan kunjungan di lapas ini sehubungan dengan surat instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang pencugahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan COVID-19 pada UPT Pemasyarakatan. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.